Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Dimana yang doktrin? Dimana saudara yang didoktrin? Di lantai 3. Barada Richard Eliezer mendapat pujian dari pakar hukum pidana Asep Irwan Iriawan. Asep mengakui kehebatan Barada E yang konsisten dalam bersaksi pada persidangan kasus pembunuhan Brigadir C. Asep menyoroti konsistensi Barada E khususnya dalam sidang lanjutan yang digelar pada Selasa 13 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dikutip dari tribunews.com, menurut Asep konsistensi dan sikap Barada E seperti melebihi strata pendidikan terakhirnya. Asep menggambarkan Barada E lebih logis dan akurat dalam berpikir serta menjawab pertanyaan hakim maupun kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Asep menilai persidangan kasus satu ini benar-benar unik karena banyak yang menganggap seperti stand-up komedi. Dalam sidang lanjutan itu, Barada E sempat berdebat dengan kuasa hukum Ferdi Sambo terkait BAP. Bahkan ada momen saling bentak dalam sidang yang digelar tersebut. Dari ketiga keterangan atau keterangan saudara dalam BAP ini, ini tidak konsisten semua. Saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan. Biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP-BAP ini. Ya harus saya tanyakan. Sebentar, harus berikan saudara penasih itu keberi kesempatan tersaksi untuk menjawab. Ya saya mau jelaskan bahwa ini saya harus saya tanyakan karena tidak konsisten ya mulia. Silahkan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak. Tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara yang didoktrin? Di lantai tiga. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai mementas. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu. Mengingat kembali kejadian itu. Ini tidak konsisten. Sudah setelah saudara tidak ada. Ijin Bapak, penasihat hukum ini menanya sama saksi sudah menekan. Saya tanyakan ini tidak konsisten. Ya tanya aja, jangan menekan kayak gitu dong. Sudah, cukup. Penasihat hukum silahkan bertanya langsung. Saya tanyakan yang mulia. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Berita terkali semestre yang menerima. Terima kasih. Terima kasih.